Penangkapan pengedar tunggal narkoba paket hemat di Dusun Pala Desa Teluk Limau, Kecamatan Paritiga, Bangka Barat, Bangka Blitung, pada Senin Malam 23 Agustus 2021, tak lepas dari kerja keras tim yang menindaklanjuti informasi dari masyarakat. ED alias Olga, 29 tahun, gerbek tim pemburu hantu saat narkoba Polres Bangka Barat di kediamannya sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pelaku sempat membuang diduga barang bukti ke semak blukar sekitar rumah, namun polisi berhasil menemukan bungkusan plastik hitam berisi belasan paket narkoba jenis sabu-sabu ukuran mini siap untuk dijual. Dengan barang bukti tersebut, tim langsung menggelandang Olga ke Mapolres Bangka Barat didampingi orang tuanya. Polisi juga menyita dan mengamankan uang tunai sebesar Rp1.875.000, diduga hasil penjualan narkoba dan dua unit HP. Pengakuan pelaku yang sudah menjadi tersangka, barang haram tersebut dibelinya dari seseorang di Kecamatan Paritiga. Kemudian dikemas dan dijual ke penambang timah, juga nelayan dengan harga bervariasi mulai dari Rp75.000 sampai dengan Rp100.000 per paket dan baru dilakukannya dalam sebulan terakhir. Di 22 harian, alamat. Baru bulan ini. Belan ini ya? Dijual berapa itu pada paket pis uppiciling? Rp75.000. Rp75.000 ukuran berapa? Nggak tahu. Aku nggak tahu ya? Belinya di mana narkoba ini? Di daerah paretiga. Ke penambang juga? Kebanyakan penambang ya? Iya. Pakaet? 16 paket? 16 paket. Untungnya Rp100.000. 15 bungkus plastik, bening yang berisi buturan kristal yang diduga narkot kia. Dan kami temuan juga uang tunai sebesar Rp1.875.000. Dan satu unit HP warna merah merek OPPO. Dan juga satu unit HP warna hitam merek Kotel. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Hamdani, TVRI Bangka Blitung, melaporkan. Setelah mengamankan seorang... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.